Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini Ini adalah channel yang berisi tentang tutorial gaming dan juga review Teman-teman bisa masuk ke bagian video Teman-teman bisa melihat disini banyak sekali video-video yang tentu saja bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke teman-teman, untuk video kali ini Kita akan membuat objek 3D lagi teman-teman ya Dan kita akan membuat objek kacamata Kacamata yang seperti ini teman-teman Bagaimana cara membuatnya? Silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe ya Serta tekan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke langsung saja kita bikin kacamatanya ya teman-teman Kita delete dulu ini Terus kita masukkan gambar kacamatanya Oh iya sebelumnya kita ganti view-nya ke top ya Bisa pakai 6-7 Masukkan gambar kacamatanya Nanti untuk gambar kacamatanya silahkan teman-teman bisa cari aja di browser ya Di Google ya Oke kita paskan dulu Oke kira-kira segini ya Selanjutnya kita akan bikin menggunakan add mesh cube teman-teman Oke kita paskan dulu dengan objek atau gambar kacamatanya Kita ganti ke wireframe Ubah ukurannya menggunakan S ya Tombol S Kemudian silahkan Menggunakan sumbu Y, X, atau Z Oke kira-kira segini ya Ketebalannya juga kita atur ya Ini panjang banget S, Z Ya oke segini ya kira-kira ya Terus kita edit Pindah ke edit mode Kita loop cut bagian tengah ini Cat RLR ya untuk loop cut seperti biasa Kemudian kita mirror ya teman-teman ya Ganti ke face select Dengan baca tombol 3 Pilih disini Kemudian cat RL6 pad plus Seperti itu Kemudian kita delete X Pilih face Nah seperti ini Kalau sudah kita masuk ke modifier properties Add modifier kemudian mirror Mirrornya disumbu X ya teman-teman ya Nah oke kita view nya kita perbaiki lagi View top Kemudian gunakan wireframe Belumnya kita loop cut dulu Loop cut lagi ya Nah bagian sini Oke Ya pindah ke vertex select Pencet tombol 1 atau nomor 1 ya Pencet angka 1 pada keyboard Kita perbaiki dulu Kita extrude ya Pindah lagi ke Fast select teman-teman Pencet angka 3 Kemudian kita block disini Kita pilih ini ya Kemudian extrude Pencet tombol E Tarik ke bawah Ya Kita sesuaikan Oke Terus pencet tombol S Nah Semakin mengecil ya Kemudian untuk Rotate Pencet aja tombol R ya Nah ini Fast select yang sedang kita block ini ya Kita pilih Kita pilih Pakai tombol R untuk rotate Ya Kita extract lagi Extrude ya Oke Seperti ini sampai Membentuk bingkai kacamata teman-teman ya S Perkecil sedikit Oke Kita rotate lagi Kemudian extrude lagi Kita geser Kemudian di Rotate Oke Kita rotate lagi Nah Disesuaikan aja teman-teman Oke untuk videonya saya percepat ya teman-teman Intinya nanti Di extrude Kemudian disesuaikan ukurannya dan posisinya Kemudian di Rotate Sesuai dengan Bingkai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke seperti ini ya teman-teman ya Sudah hampir jadi ya Untuk frame kacamatanya Untuk frame kacamatanya Tinggal kita nanti Perbaiki sedikit-sedikit Terus di bagian sini masih belum nyambung ya Kita Off kan dulu Gambarnya Nah ini belum nyambung ya Masih keputus Nah sekarang kita Sambungin teman-teman ya Kita sambungkan Ini bisa kita buat Loop cut aja gak apa-apa Disini ya Supaya gak terlalu Lebar Oke oh sebentar Loop cut Kita geser sedikit Loopatnya disini Oke Oke kita Ganti ke Fast select teman-teman ya Nah ini dihapus Sebelah sini Dan juga Sebelah sini juga dihapus Oke Ya Ganti ke Fast select Add select teman-teman Nah ini Oke Nah kita sambungin Disini ya F Ya Sebelah sini juga ya Jangan lupa pakai shift Oke Nah seperti ini ya Paling gak kacamatanya Oke Kalau sudah seperti ini Sekarang kita bikin Tangkainya Tangkai kacamatanya Untuk Ininya Sebelah sini Ini yang penahannya Ini bagian penahan ke hidung Bisa juga kita Buat ya Dikira-kira aja Teman-teman ya Kita pilih Fast select Kita extrude Extrude Kemudian Pencet tombol S Oke Sekarang tinggal kita coba Add modifier Kemudian subdivision surface Oke Level view nya Kita ganti ke 4 Nah Kita loop cut lagi Di sebelah sini Nah Terus loop cut lagi Kita ganti Kita ganti view nya Ke view samping ya Terus kita Control A Kita rotate ini ya Kacamatanya Kita R Kemudian X Tulis 90 derajat Nah Seperti ini ya teman-teman ya Dari sini ya Kita Pindah ke Fast select Pilih yang sini Dua ini ya Kita Extrude E Sini ya Terus S ya Nah Kita naikkan sedikit Oke Seperti ini Nah Ini kayaknya masih Bentuknya masih seperti ini ya Kita Loop cut lagi Di sini Nah Supaya lebih mempertegas Oke Ya Kalau sudah Nah Ini kita Loop cut lagi Di sebelah sini Segini kira-kira ya Nanti untuk Bikin tangkainya Kita Ganti ke Nah Kita luruskan sedikit ini Supaya lurus Oke Nah Ini agak sedikit Terlalu Lurus ya Kita agak Tekuk sedikit teman-teman ya Nah Ini nanti Kita block dulu Dari sini Kita block Fast select ya Pilih di fast select Nah Kemudian teman-teman Pilih CTRL 6 pad plus Teman-teman Nah Oke Kalau sudah Kita rotate sedikit ya Pencet R Kemudian set teman-teman Nah Seperti ini ya Nah Oke Nah Kalau di sini melebar Teman-teman Pilih yang Clipping ini ya Nah Di Ya Mergenya dibesarin Oke Semoga ini Tidak Tidak renggang ya Biasanya renggang Oke Sebelah sini Ini juga kita Tangkai ini ya Karena kita mau bikin tangkainya Di sini Nah Ini kita tekuk sedikit juga Nampet plus lagi ya Nah Sampai di sini aja Pencet R Kemudian set Oke Sedikit aja Nah Sip Kalau sudah Kita Extrude ya Kita bikin tangkainya Kita extrude teman-teman Oke Terus kita Klik di sini ya Pencet S Ya Segini Kita Look cut lagi dulu Di sini Nah Oke Sekarang Pilih lagi Saya select lagi ya Terus Kita rotate Sumbu X Teman-teman ya Nah Sedikit nekuk Terus kita Extrude lagi Terus kita Nah Seperti ini ya Teman-teman ya Untuk Kacamata kita Oke Kita set smooth Oke Nah nanti silahkan Dikreasikan lagi Teman-teman ya Supaya lebih Bagus lagi Tinggal kita Beri kacanya ya Untuk kaca Ya teman-teman ya Di look cut ya Cater LR Ya Kemudian F Ups Ya Nah Itu Ini kacanya ya Sekarang tinggal kita Warnai teman-teman Dikas Bermin ya Bermin ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati